Sudah sejumlah bahan pokok mengalami kenaikan harga jelang Idul Adha di perbatasan. Persediaan sembako di perbatasan tercukupi, tapi tidak ada kekurangan pasokan hingga saat ini. Jelang Hari Raya Idul Adha, 1.444 Hijriah. Warga sejumlah kebutuhan bahan pokok di perbatasan alami kenaikan harga. Pedagang sembako di Sekayam, Dodi mengatakan, kenaikan yang cukup signifikan terjadi sejak awal bulan Juni lalu. Untuk tepung terigu alami kenaikan Rp3.000 per karung. Beras medium naik Rp3.000 per karung. Telur alami kenaikan Rp10.000 per ikat. Disampaikan Dodi, untuk minyak goreng baik curah dan kemasan tersedia di perbatasan. Sedangkan harga minyak goreng curah sudah alami penurunan menjadi Rp14.000 per kilogram. Bawang merah di perbatasan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dari Rp40.000 per kilogram menjadi Rp45.000 per kilogram. Sebagian besar bumbu dapur, baik bawang putih, bawang merah, dan cabai didatangkan dari luar kalbar. Ada misalnya macam telur, udah dominan, udah naik, bawang-bawang. Yang cenderung turun sekarang itu binyak bang. Subsidi belum ada. Curah turun sampai Rp14.000 sampai Rp15.000 sekarang. Ya macam bawang-bawang agak kenaikan. Disaran kemarin dia Rp40.000 sekarang Rp45.000. Telur dari harga Rp55.000 sampai Rp60.000 sekarang. Lumayan cukup. Pedagang Sembako di Sekayam Dodi mengakui, pasca lebaran Idul Fitri Rp1444 Hijriah lalu, harga Sembako di perbatasan memang belum stabil sampai saat ini. Bahkan kembali melonjak jelang Idul Adha. Sampai jumpa di video selanjutnya.